Halo guys, welcome back to my vlog Jadi hari ini Bagi yang belum kenal siapa aku Aku itu orang Indonesia I'm from Indonesia Jadi Sekarang aku tinggal di Australia Terus Ya untuk yang tau Sebelum aku udah punya Vlog-vlog sebelumnya Video sebelumnya, bisa di cek Ya kan Jadi kali ini aku mau nyobain Namanya Gado-gado Boplo Aku beli Di Happy Online Grocery Di Indooro Pili Brisbane Jadi aku udah Dengar ini udah berapa kali Berapa lama ya Udah dengar udah Tentang bumbu Gado-gado Boplo Jadi yang belum tau Bumbu Gado-gado Boplo itu Gado-gado Boplo itu terkenal Di Indonesia atau di Jakarta Ya It's really famous The Gado-gado Boplo Is in Jakarta, Indonesia I used to have it for You know Lunch or something Dan bagi yang belum tau Gado-gado itu What is Gado-gado? Gado-gado is like Indonesian salad But we use peanut sauce So we use peanut sauce As a dressing As a sauce So yeah It's really famous Gado-gado Boplo ini Famous banget Di Di Indonesia Jadi itu Enak banget Kalau kita beli Fresh Kita beli di Istilahnya di shopnya ya Itu bener-bener Bener-bener enak deh Gitu ya Jadi aku bener-bener Pengen nyobain Banget Ini Gado-gado Boplo Bumbunya ini Kayak apa Oke Jadi Yang mau kita Siapin itu Sayur-sayurannya Yang nanti akan aku Istilahnya Boil Di air Didih Oke Jadi kita siapin Ini Bean sprout Terus ada Karena gak ada kangkung Jadi aku Pakai spinach Atau bayam Terus ini ada Choco Atau labu Terus ada Aku juga pakai Wortel Terus ada Kohl Terus ada Buncis Karena gak Kacang panjang Disini susah ya Kacang panjang ini Disini susah banget Nyarinya Jadi aku Pakai buncis aja Sama aja ya Sama Timun Cucumber Oke Jadi itu Untuk Salatnya Isi Isi Salatnya Terus untuk Aku juga Mau bikin Namanya Apa ya Bakwan Bakwan Is like Fripper Veggie Frippers Ya Jadi kita Sama Aku juga mau pakai Ini juga Mau pakai Ini juga Apa sih namanya Mau pakai ini Cabbage Atau Kohl Terus aku juga Mau pakai ini Mau pakai Jagung Terus aku juga ada Spring onion Dalam Di dalam Kulkas Masih Terus ada Tepung Terigu Tepung Tepung Beras Sama ini ada Maizena Untuk bikinin Untuk Untuk Crispy Oke Jadi aku coba Siapin dulu Bahan-bahannya Nanti Balik lagi Kalau udah Ready Kalau udah ready Nanti Aku Istilahnya Kita balik lagi Kita Eksekusi Dulu Terus aku juga Aku juga Coba penasaran ini Coba Bumbunya kayak apa Jadi ini aku beli Yang medium spicy Aku ada lagi Satu yang gak spicy Sama sekali Tapi Ya paling aku tambahin cabai Karena aku Suka banget sama Chili Spicy food Oke That's it Be back After All this Being prepared Oke Jadi ini Bakwannya Kita lagi Mau diaduk Ya Oke Terus Ini Buat Gado-gado-nya Gado-gado-nya Udah Direbus Ada togek Ada labu siam Ada bayam Ada bayam Ada kol Ada kentang Ada buncis Terus Ini Aku juga Bikin Ehm What's it called Water Supaya warnanya Cantik gitu So So the colors Gonna be Nice Oke Aku update lagi After this Ini udah mau kelar Nanti aku juga Coba bacain Ehm Mau coba Ehm Ininya Gado-gado-gado-nya Tinggal Ini Sekarang Ngerebus Ehm Sekarang Tinggal Rebus Ehm Telor Sama Mau Rebus Ehm Ketupat Ketupatnya Itu Udah Jadi Ya Ketupatnya Aku punya ketupat ini Ya Aku punya ketupat Ehm Udah Ready To Cook Jadi Aku mau pake ini aja Easy Ya Aku sih Ada nasi juga I have rice Ehm I prefer Rice cake For Gado-gado So Ya Oke I'll Update you After I Done everything And then When it's ready Dan Ehm Kalau udah siap Semuanya Udah tinggal Dimakan Nanti aku Mau Review Ehm Bunggu Gado-gado-nya Juga Oke Oke Sekarang Siap-siap Lagi Masak Ngebasak Bakuan Jadi Bakuannya Ini Ada Toge Kol Jagung Terus Ada Kortel Ada Laun bawang Terus 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 Terigu Tepung Beras Terus Sama Tepung Kornflower Atau Malizena Terus Ada Kita Kasih Garam Terus Ini Juga Aku Ada Namanya Kal Kaldu Jamur Garam Kaldu Jamur Kaldu Jamur Terpenyedak Terus Aku Pakain Ini Pepper Pepper Itu Lada Lada Terus Aku Pakain Bawang putih Bawang putih Bubuk Terus Sama Korianda Korianda Ketumbar Jadi Sekarang Aku Mau Masak Dulu Masak Bakuannya Dulu Setelah Ini Sudah Selesai Nanti Aku Tinggal Lidin Bumbuk Masuk Tapi Kita Perlu Pendamping Kalau Di Indonesia Itu In Indonesia We Have So We Have Boiling Telur Sama Lontong Atau Rice Cake Cake And Rice Cake Pendamping Selain Bakwan Oke Kalau Sudah Selesai Nanti Aku Akan Lanjut Lagi Oke Guys Ini Bumbu Gado Gado Bob Lohnya Aku Udah Keluarin Dari Packaging Jadi Aku Mau Bacain Dulu Cara Penyajian Satu Bungkus Bumbu Dipotong Tipis Tipis Kemudian Tambahkan 100 Sisi Air Panas Aduk Sampai Atas Tambahkan Air Jeruk Limuh Sesuai Selera Dan Tuangkan Di atas Sayuran Telah Direbus Ayam Kecang Panjang Kol Toge Kentang Timun Tahu Dan Lain Lain Oke This Is My Plates Is Already Ready So I I'm Still Cooking The Buck One And I Have The Rice Cake Over There And This Is The So The Sauce This Is The Peanut Sauce So This Is In English One Packet Of Peanut Sauce Cut Into Tin Thread Then Add 100 Cc Of Holt Water Stir Until Smooth Add Lime Water And Pour Of Vegetable That Have Been Boiled Any Vegetable You Like I Suppose That's What We Just Have Use Cucumber Spinach Cabbage Bean Sprout Potato And There's A Little Bit Of Carrot There So It's Quite Healthy It's Like Salad Okay Alrighty So I Don't Know For Home Many Serving Is This Oh Serving Per Container Is For Two People It's Two Yeah Serving Per Container Two So It's Two People I Suppose This Is Alright For This Is For Like Two Serving Hopefully Hopefully It Will You Know I Like Spinach Also I Probably Use Them All I Not Sure Alrighty Show You When I Already Pour The Peanut Sauce On Top Of My Salt Hi Guys Jadi Ini Balik Lagi Kita Udah Finish Udah Selesai Ya Tinggal Goreng Apa Ya Tinggal Goreng Bawannya Belum Selesai Masih Ada Sekitar 3 Atau 4 Tosi Lagi Gila Jadi Jadi Ini Aku Udah Bikin Bumbunya Bumbu Oh Masih Ada Kerinjil Kerinjil Not Smooth Yet But Yeah It's Getting There So Ini 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 100ml Atau Apa Aku Gak Tahu Aku Kero Pakai Lime Juice Karena Aku Gak Ada Lime Karena Aku Gak Punya Jadi Aku Pakai Lime Juice So If You Don't Have Lime Or The Fresh One You Can Just Use The What You Call The One In The Packet Or In The Bottle So We Have It In Here So Yeah So Now I'm Gonna Pour it Oke, aku gak tau Is it gonna be like Hmm Is it Still not Still not smooth ya Belum smooth ya, masih bergerinjil ya Oke, probably all right now Jadi Gue pake ini Gue gak tau ini Apa cukup dua porsi atau satu porsi Tapi kayaknya kan aku suka sausnya ya Harusnya sih Kayaknya aku bisa pake semuanya loh I think I can't use them all, I don't know It's just a lot of the sauce I haven't tried the sauce Just the sauce So I will try it I will try that Okay Mix it I have to mix it Okay Okay, I'll try it fresh So I'll try This one Hmm Hmm This is yummy Wow Yep This is the one that I remember Really smooth Smooth Maksudnya tuh Bener-bener rasanya tuh Bener-bener kayak Aslinya Gade-gade boklo gitu ya Aku udah biasa makan di Indonesia ya Coba aku coba sayurannya ya Oke Aku coba sayurannya Belum di mix sayurannya Okay Okay Mmm 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 Mm-hmm Really good Mmm It's good So I'm really happy with this Gade-gade boklo I think I'm gonna Eat them all And okay That's it for now So Jadi Gade-gade boklo bumbu sausnya Nah ini bener-bener enak banget Seperti yang aku Aku inget tuh Bumbu Bumbunya itu Seperti yang di Indonesia Jadi aku Recommend banget I really recommend this I think medium spicy is good But if there's a More spicy one We'll take it Kalau ada yang lebih Pedas pun Aku Kayaknya Mas Mau gitu ya Ada yang lebih pedas lagi Tapi karena kemarin itu Cuma ada medium spicy Sama yang gak spicy Aku pikir Ah Gak apa-apa deh Coba dulu Nanti bisa tambahin Cabai ya kan Kalau misalkan emang Pengen mau yang lebih Pedas ya kan Oke Jadi Sekian dulu temen-temen That's it for now Hope you like it Jadi Kalau kalian memang mau beli Silahkan beli di Happy Online Please buy it In Happy Online Brisbane So Yeah See you later Bye-bye